Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Semoga yang udah subscribe dan like, rejeki kalian ditambah terus. Amin ya global alaminya. Alright guys, balik lagi sama gue, Nafi Gaming. Disini di konten ngobel, ngobrol, belajar bareng top global. Dan kali ini gue bakalan ngebawain saja satu dunia kimia hero ini lagi meta banget guys di ranked. Dan disini lo bisa lihat pertandingannya itu emang baru dikit sih, 480 pertandingan. Dan winratenya 89,2% ini tinggi banget. Kayak sekitar 5 kali di emang, mungkin winratenya jadi 90% ini. Dengan total MMRnya 3.755, ini tinggi banget sih guys. Persaingan di top global kimia ini sangat-sangat ketat, lo bisa lihat di itis itu ya. Perbedaan, perbandingan MMR dari nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya itu cuma beda di belakang doang, beda belakang angka doang. Dan disini ya, dia berhasil dari Filipina. Bisa kalian tiru disitu emblem yang dia pakai ya, pasti emblem mage lah. Karena metanya disini Kimmy bukan MMR lagi, tapi mage ya. Dan susunan buildnya bisa kalian lihat, flickernya, spell yang dia gunakan ya itu flicker ya, biasalah standar lah ya kan. Kita langsung aja ke gameplaynya ya. Oke guys, sebelum masuk ke dalam videonya ya, buat kalian yang pengen tampil kece, gue ada clothing denim nih. Namanya Distin Denim guys, disini gue punya denim selvedge, chino, dan produk denim lainnya. Kalian bisa lihat tuh di Instagramnya, kepoin aja di adddistindenim. Dan lo bisa lihat nih, banyak banget guys yang keren-keren. Ini gue produksi langsung di Bandung cuy. Kalian bisa cek aja yang mau pesen ya. Langsung ke deskripsi, linknya ada di deskripsi, kalian tinggal klik. Oke guys, kita udah ada di dalam gamenya. Dan disini lo bisa lihat ya, Kimmy-nya di backup sama seorang Tigreal. Dan disitu untuk item pertama yang biasalah item jungle sama pedang, dia ngejadiin raptor dulu. Karena Kimmy butuh raptor untuk memperlancar farming dia ke monster jungle sih. Disini dia mencoba untuk nge-gang seorang Chang'e. Dan X-Block-nya juga berhasil di-take down disitu. Chang'e-nya ditrobos aja, dimasukin ke dalam towernya. Bener-bener gokil disini, Kimmy. Sangat-sangat berani sekali. Dan disitu berhasil dikuasain untuk land bawahnya ya, sama 4 orang ini. Oke, dan disini sepertinya mereka komit untuk ngancurin towernya di early game. Apakah berhasil? Datang X-Block disitu dari arah atasnya. Oke, diganguin sama Tigreal-nya. Mulai meng-spam-spam skill 1 untuk mengusir 4 orang ini. Tapi sepertinya berhasil. Uh, gila. 3, 4 flame. 2 flame shoot, 3, 2 ulti gitu loh. Ulti Granger dan ulti Kimmy. Tidak ada yang mengenai satupun dari seorang X-Block-nya. Dan berhasil di dev tower-nya ya. Dan disini langsung inisiasi untuk ke Aramid. Karena kalau dia kelamaan di bawah, Kimmy bakalan ketinggalan level gitu loh. Karena penting banget di early game itu Kimmy untuk farming dan mengejar level-nya ya. Disini ada Maximum Chaps. Terus disitu apakah mengarah? Kalau tidak, gue kira dia bakalan nyolong kelompangnya pakai Maximum Chaps ya. Dan disini dia udah jadi Numble Blade. Dan udah lumayan juga disini. Di menit 2 udah kill 3 timnya. Sementara dia masih Nose ya. At least dia udah, apa, timnya udah ngedukung support dia untuk free farming lah disini. Lo bisa lihat ya. Bener-bener cakep banget disitu. Biasanya kan midliner yang ngacak-ngacak. Ini malah MM bekerja sama-sama high loss-nya yang ngacak-ngacak ke arah bawah. Lo bisa lihat ya. Bener-bener gak ada gangguan banget di mid-nya ya. Enak banget. Gue gak ngerti kenapa Chang'e-nya mati berkali-kali di arah bawah disitu. Dan ini formasi yang sedikit unik nih. 3-1-1. Jarang gue liat. Mid-nya 1, atasnya 1, bawahnya 3 gitu. Jadi 2 support MM untuk nge... Apa tuh namanya? Untuk ngebuat MM-nya jadi di early game. Dan bener aja cuy. Unstoppable Granger-nya. Ini strategi yang unik sih ya. Btw ini dia... Servernya itu gue gak tau server mana. Server Filipina kayaknya ya. Karena kalau di Indo itu meta kayak gini tuh jarang banget dan masih belum ada gitu loh. Belum ada dan belum gue liat. Biasanya di mid itu bahkan 3. Biasanya pro player itu yang gue liat di MPL menerapkan 1-3-1. 1 di arah bawah, 3 di arah mid. Tapi ini 3-1-1. 3 di arah bawah, 1 di arah mid, dan 1 offliner. Bisa lo liat disitu ya. Akhirnya mendapatkan kill juga. Kimmy-nya udah jadi raptor disini dan udah jadi... Udah ngantongin sepatu magic penetration juga. Mega kill lo bisa liat. Lanjut farming lagi. Sangat santuy sekali. Disini kimmy-nya pergerakannya smooth banget. Gak ada... Gak ada gangguan yang berarti. Dari tadi dia farming bener-bener kayak... Yaudah gue farming-farming aja. Gak ada yang gangguin ini. Bener-bener free farming dikasih sama musuhnya. Dan musuhnya bener-bener gak bisa... Nge... Apa? Nge... Ngebuat gangguan ke arah kimmy-nya. Gak tau sih gue kenapa ya. Disini lo bisa liat di bawah di tag-down berkali-kali. Dan granger-nya bener-bener kaya sih. Usaha yang bagus dari seorang helos ngebuat granger-nya kaya. Dan disini lo bisa liat ya. Moskov-nya diganggu. Oke berhasil didapetin Moskov-nya disitu. Dikill oleh seorang kimmy. Dibantu sama 2 orang temen ya. 3 lawan 1 ya wajar aja lah. Moskov-nya gak ada backup sama sekali. Disitu lo bisa liat. Lolita-nya nge-backup. Prangkunya juga nge-backup. Yang harusnya di-backup kan harusnya marksman ya. Kan yang ikutin flow-nya aja. Yang ikutin alurnya aja gitu loh. Disini Moskov-nya bener-bener kesusahan untuk farming. Bener-bener. Gak bisa bebas untuk nge-mumpulin gold buat ngejadikan itemnya. Lo bisa liat. Kimmy di menit 5 udah hampir mau jadi BOD. Dan lo maksimum chucks digunakan mengenai ke arah. Wow. Chang'e-nya di-take down lagi. Dan ada spread down disini kecil-kecil dari granger. Dan kimmy bersatu. Apakah bakalan mengkill seorang frangkot disitu? Ada Lolita dengan tameng yang melindungi ya. Oke pergerakan dari Chang'e berhasil. Maksud gue disitu jauhnya berhasil nge-take down seorang Xbox. Dan kali ini dimasukin dong. Dimasukin apakah berhasil. Disini dua orang sekarat. Lolita dan Moskov-nya sekarat. Uhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Monster kill. Tinggal Moskov. Gila. Wah gokil sih. Bisa pas gitu ya nih ya. Lo liat ya tayangan ulang ya. Nih ya nih ya. Set set. Jawetnya juga kena cuy. Pas banget sejajar. Ini epic moment banget sih buat seorang Moskov-nya. Dan ngebuat dia kaya. Dapetin double kill. Terlalu mukil ya sepertinya disini. Tapi. Bokil lah sih Moskov-nya. Walaupun gak ada tank yang nge-backup dia. Dia masih bisa bertahan. Dan bahkan ngedapetin double kill-nya. Untuk diri dia sendiri gitu lah. Oke disini Kimi-nya udah hidup lagi. Total kill dia udah 6 di menit 6. Dan. Untuk. DOD-nya itu sendiri belum jadi ya. Untuk saat ini ya. Mega kill dari Moskov-nya ini mulai banget ya. Moskov-nya ini mulai. Udah lumayan sakit. Karena dapet double kill tadi. Dapet asupan gold ya. Oke dari situ ada upaya untuk nge-game. Geng dari seorang Jawa Head. Dan berhasil di geng Moskov-nya. Bagus banget. Ini tim yang kaya gini sih. Yang perlu ya guys. Di saat tim Lui-nya lagi mati gitu. Ada yang nge-backup atau nge-buat. Ngeganggu seorang core musuh. Itu supaya gak jadi. Contohnya tadi. Di saat Kimi-nya lagi mati. Jawa Head-nya masih bisa. Nge-halo Moskov-nya untuk farming. Dan untuk. Nge-jadian item-nya. Dengan cara men-take down seorang Moskov-nya itu sendiri. Gitu loh. Bagus banget sih ini. Pergantian. Apa itu namanya? Pergantian. Sistem mekaniknya itu. Cakep banget. Di saat core-nya lagi gak ada. Yaudah. Di sini offlandernya bertindak sebagai. Locker untuk. Arah Moskov-nya. Atau ke arah hypercarry-nya itu. Moskov itu sendiri. Dan lo bisa lihat. Lima orang. Bro. Gak main-main. Lima orang. Di perkosa abis itu. Loli tahu. Arah. 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 Sangat-sangat. Tidak manusiawi sekali. Lima lawan satu. Apa kata dunia. Di situ. Tapi ada X-borg pergerakan dari arah bawah. Berusaha ngecuri satu tower di arah bawah. Di sini pergerakan Halo sangat cepat. Kepada Jawa Head juga berdua. Dia bergandengan mengarah kepada X-borg. Apakah yang akan terjadi di situ. Sementara Kimi masih santui-santui aja farming. Granger-nya di atas kewalan sendirian. Ditarik sama Franko. Apa yang terjadi. Oh X-borg-nya ternyata di-tag-down sama Jawa Head. Oke. Di sini Franko aja ditolongin. Untung Granger-nya ditolongin sama seorang Kimi. Gak jadi kekil sama Franko. Dan lo bisa lihat di sini. Moskov-nya. Moskov-nya numpang lewat selur. Tapi di-tag-down dengan sangat mudah oleh seorang Kimi. Di-tag-down-nya sih sama Granger tadi ya. Tapi di-cicil-cicilnya tadi sama Kimi. Dan udahlah. Di sini udah gak megang lagi gitu loh. Musuh udah kayak kewalahan banget. Mau ngapain lagi? Mau ngharapin siapa? Moskov dari tadi. Burulang kali. Space farm-nya gak dikasih. Gak di-backup juga. Mau ngharapin siapa? Chang'e juga dari tadi di early game. Udah mati-mati terus. Yaudah. Ini game bener-bener milik Kimi-nya sih. Kalau menurut gue. Di situ di Magic Pin udah dikantongin. Ini udah ngebakar abis. Dari damage skill satunya Kimi. Ngebuat dia tambah sakit lagi. Dengan Magic Pin-nya. God-lag didapet sama seorang Granger. Dan di situ dia. Kimi bakal membuat Ice Queen kayaknya ya. Double kill lagi seorang Granger-nya. Granger kayaknya nyenangin. VV. Ulti dari Chang'e hampir nge-shoot down Granger-nya tadi. Masih beruntung. Masih ada darah setipis banget. Oke. Dan di sini ada ulti dari Tigreal yang sangat miss tadi di situ ya. Oke. Pergerakan skill 1. Apakah bisa detect dan export-nya dari sisa-sisa bakar? Oh ternyata tidak. Tadi. Jawa head-nya agak sedikit nakal ya. Udah mulai nakal nih jawa head-nya. Kalau tim udah mulai menang ini biasanya ada troll-troll manja ya dari timnya. Apalagi kalau ada jawa itu ya. Dia bisa ngangkat lu ke arah musuh kalau dia pengen nge-troll gitu. Oke. Lord-nya didapatkan dengan sangat mudah di situ. Ada pengen maksimum chart-nya hampir mencuri buff merah tadi ya. Oke. Ada tarikan ke arah Granger. Berhasil ditarik dan diulti dek rangkulnya. Di tag down seorang Lolita. Apakah yang terjadi? Di sini berusaha Moskov-nya untuk mencicil-cicil seorang Hylos dan Franko-nya di tag down. Begitu saja. Saya ada orang Kimmy dan Ulti, Lolita, Lolita dan... Oh. Moskov-nya tidak cukup tangguh ternyata. Dikill oleh dua orang tag-nya yaitu Tigreal dan Hylos. Di sini Lord-nya mau masuk ke arah base. Ke arah base musuh apakah berhasil? Kita lihat aja. Oke. Maksimum chart dikeluarin untuk ngicil-ngicil. Ngicil-ngicil manja ya di situ ya. Oke. Ada luar memeu dari seorang Xbox. David terhasil dibalikan keadaan oleh Kimmy. Oke. Lolitanya diangkat. Apakah yang akan terjadi? Lolita semua 4 orang meraka. Lolita, Lolita di tag down seorang-seorang Jawa. Ada tarikan manja dari seorang Franco kepada Hylos. Apa? Tiap blepotan. Gue ngomong. Unstoppable. Cui. Gokil sih. Ini bisa kalian tiru sih nih gameplay-nya dia. Gokil banget menurut gue. Oke. Ada ulti dari Tigreal di situ. Berhasil nge-tag down. Oh double kill Granger-nya. Ada inisiatif dari Xbox yang disini masih belum puas. Kayaknya masih belum mau menyerah. Dan ya. Sangat-sangat mudah dimenangkan oleh seorang Raja Dunia Satokimi ini. Gokil sih menurut gue. Bisa kalian lihat disini susunan build-nya. Dan dia udah mendapatkan 10.000 gold ya. Disini Granger-nya sih yang man of the match. Atau yang yang MVP ya. Karena dia di early game udah mematikan pergerakan seorang Chang'e di arah bawah. Dan Xbox-nya juga berkali-kali di kill. Lo bisa lihat matinya Xbox 9 itu. Kayak 8 kill itu berhasil didapetin itu ya dari Granger. Dan kenapa Granger-nya jadi ya karena dia di early game diasup. Atau dijaga ketat oleh seorang Hylus. Kalian bisa tiru sih disini main Kimi ya. Karena gue yakin disini dia party sih. Karena mekaniknya itu kuat banget tadi. Pergerakan tank-nya juga enak banget. Untuk ngejadiin seorang core-nya disitu ya. Dan thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa yang mau joki langsung aja DM Instagram. Gue dijamin aman. As always keep support. Peace out.